oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya berbagi pengalaman dan ini indukan pama teman-teman disini saya memakai pasir laut sebagai media alas dari telur ayam nah teman-teman kenapa harus pasir sudah beberapa tahun saya menggunakan pasir sebagai alas untuk telur ayam atau bahkan ayam mengerami telurnya saya memakai pasir laut teman-teman oke kembali lagi kenapa memakai pasir disini pengalaman saya 99% teman-teman telur akan ditetas bahkan telur ayam yang diarami ini jarang yang kosong teman-teman kenapa karena kehangatan dari pasir itu sendiri akan lebih membantu si induk ini untuk menghangatkan menghangatkan dan menstabilkan telur yang diarami teman-teman makanya telur itu 99% akan menetas jadi selama pengalaman saya jarang sekali ada telur yang disisakan ya rata-rata di kandang saya ini teman-teman telur semua habis di tetas tanpa ada yang tersisa ini pengalaman saya yang sudah beberapa tahun saya coba memakai pasir ya sebagai alas dari telur ayam karena itu sangat-sangat membantu indukan untuk menghangatkan atau membentuk telur ayam itu di dalam menjadi lebih efektif dan akan berbentuk menjadi anakan ayam nantinya nah teman-teman silahkan teman-teman mencoba dan insyaallah sangat bagus ya kita memakai media pasir ini sebagai alas untuk mengarami telurnya si induk ayam ini teman-teman oke mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan atau berbagi tutorial untuk kita sama-sama berbagi pengalaman teman-teman ya dan semoga apa yang saya uraikan atau sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman peternak bagi kita semua ke depannya ya dan jangan lupa dukung terus channel saya agar lebih berkembang lagi teman-teman dengan cara like komen share lalu di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya oke teman-teman sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati